Selamat malam Bapak Ibu Jumaat dan simpatisan BK Ivarang Saru bersumpah kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur atas segala berkat-Mu pada hari ini. Pada saat ini kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untung kami ya Tuhan, agar kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersadalah ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema pada malam hari ini, Apakah Tuhan Jin Alam Semesta yang Hebat? Bacaan diambil dari Daniel Pasal yang ke-7 hingga Pasal yang ke-12. Pasal yang ke-7 Pada tahun pertama pemerintahan Belsiasar, Raja Babel bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian. Pada malam hari, aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar dan empat binatang besar naik dari dalam laut yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan yang mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan tiga tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakannya kepadanya. Ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain. Rupanya seperti macan tutul. Ada empat sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala empat dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendasyatkan dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan. Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk sepuluh. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh diantara suatu tanduk lain yang kecil. Sehingga tiga dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat. Tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Seribu kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya pada perkataan sombong yang diucapkan tanduk-tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu. Dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Lalu kudekati salah seorang dari mereka yang berdiri di sana dan kuminta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukanyalah kepadaku maknanya. Binatang-binatang besar yang empat ekor itu ialah empat raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama lamanya, bahkan kekal selama lamanya. Lalu aku mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain, yang sangatlah menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukan dan menginjak-ginjak sisanya dengan kakinya. Dan tentang kesepuluh tanduk yang tidak ada pada kepalanya, dan tentang tanduk-tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut, yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah tiga tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus, dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat, yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan, yang akan menelan seluruh bumi, menginjak-ninjaknya, dan meremukkannya. Kesepuluh tanduk itu, ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan tiga raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa, dan dua masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicaput daripadanya, untuk dimusnahkan, dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit, akan diberikan kepada orang-orang kudus. Umat yang maha tinggi, pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat, dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Pasannya yang kedelapan. Pada tahun yang ketiga, pemerintahan Raja Belsiasar, nampaklah kepadaku Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan, yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu, bahwa aku sedang di tepi sungai ulai. Aku mengangkat mukaku, dan melihat tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya dua, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya, dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan, yang dua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia mengeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh empat tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu, muncul suatu tanduk kecil, yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan bala tentara itu dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian, diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kemudian, ku dengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu. Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari, dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu, dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku, yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai ulai itu suara manusia yang berseru. Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu, lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku, dan jatuh tertelungkup, lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa, sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup ke tanah, tetapi ia menyentuh aku, dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu, apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman, domba jantan yang kau lihat itu, dengan kedua tanduknya, ialah raja-raja orang media dan Persia, dan kambing jantan yang berburu kesat itu, ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang diantara kedua matanya itu, ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul empat buah, berarti empat kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu, dan ia akan mendatangkan kebina saat yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya juga umat yang kudus. Dan oleh karena akannya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya, juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Ada pun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu. Sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya, kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Pasalnya yang ke-9. Pada waktu pertama pemerintahan Darius, anak Ahasiweros dari keturunan orang media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa, bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dasyat yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik yang telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu, para Nabi yang telah berbicara atas namamu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, engkau lah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh. di segala negeri kemana engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap engkau. Ya Tuhan, kami raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Ya Tuhan ala kami, ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan ala kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukumu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suaramu, sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba ala itu sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Dan yang telah ditetapkannya, firmannya, yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan ala kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami karena Tuhan ala kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya, tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan, ala kami yang telah membawa umatmu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan namamu seperti pada hari ini. Kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihanmu, biarlah kiranya murga dan amarahmu berlalu dari Yerusalem kotamu, gunungmu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umatmu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah, kami doa hambamu ini dan permohonannya dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Sementara aku berbicara dan berdoa mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kehadapan Tuhan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk mengenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa, maka datanglah rakyat seorang raja yang memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajanya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Pasalnya yang ke-10 Pada tahun ke-3 pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Bersasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu, aku Daniel berkabung tiga minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berkurap sampai berlalu tiga minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar yakni sungai Tigris. Kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari ufas. Tubuhnya seperti permata tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelunggup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku katanya kepadaku. Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar lalu katanya kepadaku. Janganlah takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu dihadapan Allahmu dan aku datang oleh karena perkataan mu itu. Pemimpin kerajaan Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku ku tundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku lalu ku buka mulutku dan mulai berbicara kataku kepada yang berdiri di depanku itu tuanku oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku masakan aku hamba tuanku ini dapat berbicara dengan tuanku bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata hai engkau yang dikasihi janganlah takut sejahteralah engkau jadilah kuat ya jadilah kuat sementara ia berbicara dengan aku dan aku merasa kuat lagi dan berkata berbicaralah kiranya tuanku sebab engkau telah memberikan aku kekuatan lalu katanya tau kak engkau mengapa aku datang kepadamu sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang persia dan sesudah aku selesai dengan dia maka pemimpin orang Yunani akan datang namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael pemimpin itu pasalnya yang ke sebelas seperti dahulu aku mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya yakni pada tahun pertama pemerintahan darius orang media itu oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar sesungguhnya tiga raja lagi akan muncul di negeri Persia dan keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari mereka semua dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani kemudian akan muncul seorang raja yang gegah perkasa yang akan memerintah dengan kekuasaan yang besar dan akan berbuat sekehendapnya tetapi baru saja ia muncul maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dan langit jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang lain daripada orang-orang ini maka raja negeri selatan akan menjadi kuat tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya dan orang ini memerintah lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu putri raja negeri selatan akan datang kepada raja negeri utara untuk mengadakan persetujuan tetapi putri itu tidak berhasil juga keturunannya tidak dapat bertahan putri itu akan diserahkan demikian pula orang-orang yang mengantarnya anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya dan pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas yang seakar dengan putri itu menggantikan orang itu dan orang ini akan bergerak maju melawan tentara raja negeri utara dan memasuki kota bentengnya dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak dan emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri selatan tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia mengenangi dan meliputi semuanya seperti airbah dan pada serbuan yang kedua kalinya ia akan sampai ke benteng musuhnya maka menggeramlah raja negeri selatan itu lalu maju berperang melawan raja negeri utara yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya setelah tentara besar itu dihancurkannya maka hatinya akan bermegah walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang ia tidak akan mempunyai kekuatan lalu untuk kedua kalinya raja negeri utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar lebih besar dari yang pertama dan beberapa tahun kemudian ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan tetapi mereka akan tergelincin maka raja negeri utara itu akan datang mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng dan tentara negeri selatan itu akan dapat bertahan juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun ya tidak ada kekuatan apapun dapat bertahan sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya kemudian ia akan berusaha untuk menguasai seluruh kerajaan orang lain itu ia akan mengadakan persetujuan dengan dia dan seorang putrinya diberikannya kepadanya untuk menghancurkan kerajaannya itu tetapi maksudnya itu tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkannya lalu ia akan memalingkan mukanya ke tanah-tanah pesisir dan banyak yang direbutnya tetapi seorang panglima akan menghentikan penghinaannya itu bahkan akan mengembalikan penghinaan itu kepadanya sesudah itu ia akan memalingkan mukanya ke kota-kota benteng di negerinya sendiri tetapi ia akan tergelincir dan jatuh dan tidak akan ditemukan lagi menggantikan dia akan muncul seorang yang menyuruh seorang pemungut pajak menjalani bagian yang terindah dari kerajaannya itu tetapi beberapa hari kemudian ia akan dibinasakan bukan oleh kemarahan atau oleh peperangan menggantikan dia akan muncul seorang yang hina yang tidak memperoleh martabat raja tetapi dengan tidak disangka-sangka ia akan datang merebut kedudukannya raja dan dengan perbuatan-perbuatan licin seluruh tentara yang datang melanda dan dihanyutkan dihadapannya dan dihancurkan bahkan juga seorang raja perjanjian dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia ia akan berlaku curang dan ia akan maju serta menjadi berkuasa meskipun sedikit orang-orangnya dengan tak disangka-sangka ia akan memasuki daerah-daerah yang paling subur dari negeri itu dan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh para bapak dan nenek moyangnya yakni menghamburkan rampasan dan jarahan dan harta diantara orang-orangnya juga terhadap tempat-tempat yang berbenteng ia membuat siasat tetapi hanya untuk sementara waktu kekuatan dan keberaniannya akan ditunjukkannya melawan raja negeri selatan dengan memakai tentara yang besar dan walaupun raja negeri selatan itu akan bersiap untuk berperang dengan tentara yang amat besar dan kuat ia tidak akan dapat bertahan sebab akan diadakan siasat terhadap dia dan orang-orang yang makan dari santapannya akan meruntukkannya tentaranya akan hanyut dan banyak orangnya yang tewas dibunuh dan kedua raja itu bermangsuk jahat dan sedang mereka duduk bersama-sama pada satu meja mereka akan saling membohongi tetapi hal itu tidak akan berhasil sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama karena akan datang kapal-kapal orang gudin melawan dia sehingga hilanglah keberaniannya lalu pulanglah ia dengan hati menendam terhadap perjanjian kudus dan ia akan bertindak setelah pulang kembali ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka yang meninggalkan perjanjian kudus tentaranya akan muncul mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekerjian yang membinasakan dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin tetapi umat yang mengenal alahnya akan tetap kuat dan akan bertindak dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan berbuat banyak orang mengerti tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api oleh karena ditawan dan dirampas sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan raja itu akan berbuat sekehandak hati ia akan meninggikan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali dan ia akan beruntung sampai akhir muka itu sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi juga para Allah nenek moyangnya tidak akan diindahkannya baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga tidak akan diindahkannya sebab terhadap semuanya itu ia akan membesarkan diri tetapi sebagai ganti semuanya itu ia akan menghormati Dewa Benteng-Benteng Dewa yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormatinya dengan membawa emas dan perak dan permata dan barang-barang yang berharga dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan Dewa asing itu siapa yang mengakui Dewa ini akan dilimpahi kehormatan ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal dan ia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh tetapi dari tangannya akan terluput tanah edom tanah muab dan bagian yang penting dari Bani Amon ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput ia akan menguasai harta benda emas dan perak dari segala barang berharga negeri Mesir dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya pasalnya yang ke-12 pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu dan banyak dari antara orang-orang yang telah tertidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya tetapi engkau daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir jaman banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan itu akan bertambah kemudian aku daniel melihat maka tampaklah berdiri dua orang lain seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi dia yang hidup kekal sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit satu masa dan dua masa dan setengah masa dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu maka segala hal ini akan digenapi ada pun aku memang ku dengar hal itu tetapi tidak memahaminya lalu ku tanya tuanku apakah akhir segala hal ini tetapi ia menjawab pergilah Daniel sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu dari 1290 hari berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman demikianlah sadda Tuhan syukur kepada Allah selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan senantiasa sehat selalu bersemangat di dalam kasih Tuhan saudara-saudara bukankah hebat kalau memiliki lampu ajaib kita dapat menggosok-gosok lampu tersebut dan muncullah jin yang dapat mengabulkan permintaan kita kalau kita mengalami kesulitan keuangan yang perlu kita lakukan hanya menggosok-gosok lampu tersebut dan minta jin memberikan jawaban agar dapat mendapatkan uang yang banyak yang kita butuhkan kalau kita ingin mobil kita cukup minta jin membawakan mobil untuk kita kalau kita perlu sesuatu yang baru kita cukup minta saja tentu hidup kita akan menjadi lebih baik saudara-saudara bukanlah seperti itu yang seringkali kita bayangkan kebanyakan dari orang Kristen memperlakukan Allah bagaikan jin yang memenuhi segala permintaan kita mereka memandang Allah sebagai jin alam semesta yang menunggu dan mengharapkan untuk mengabulkan setiap permintaan mereka orang-orang seperti itu cenderung berdoa seperti ini Tuhan berikan aku ini dan berikan aku itu saudara Daniel tidak memandang Tuhan sebagai jin alam semesta tetapi ia mengetahui bahwa Tuhan adalah sosok yang harus disegani dan ditaati Daniel adalah seorang yang rendah hati dan mempunyai rasa hormat yang tinggi saat ia menghampiri Tuhan agenda pertama Daniel adalah mengakui dosa-dosanya kemudian Daniel menyembah Tuhan karena kebesarannya kebaikannya kemuliaannya dan kemurahannya Daniel membangun perspektif yang benar terhadap Tuhan melalui doa Daniel mengetahui bahwa Tuhan itu luar biasa dan berkuasa ia mengatur segalanya tidak tidak ada seorangpun yang seperti dia tidak ada seorangpun yang harus lebih ditakuti dan tidak ada yang harus lebih dipuja selain Tuhan kadangkala kita kehilangan perspektif kita tentang Tuhan yang menjadi terlalu seperti teman dan kurang dihormati sebagai Tuhan sang pencipta alam semesta ketika hal ini terjadi kita mulai melihat Tuhan hanya sebagai jin alam semesta doa-doa kita tidak lagi mencerminkan pengakuan dan pujian tetapi terus-menerus hanya berisi permintaan dan permohonan bahkan tuntutan doa itu lebih dari sekedar permohonan saudara doa adalah pembicaraan dengan Tuhan yang sempurna dan kudus doa melibatkan pujian ucapan syukur dan pengakuan dosa apabila kita ditantang untuk tidak memohon apapun juga dalam doa kita kepada Tuhan apa yang akan kita lakukan ambil tantangan itu tempatkan Tuhan di tempatnya yang benar rendahkan hati kita di hadapannya dengan mencoba untuk tidak meminta-minta segala sesuatu dalam satu hari amin mari kita berdoa Bapak yang baik ampuni kami seringkali kami menganggap engkau hanya Allah pengabul doa kami datang ketika kami membutuhkan engkau dan dalam situasi yang terjepit tak berdaya ampuni kami Tuhan ketika dalam doa-doa kami hanya susunan permintaan permohonan bahkan tuntutan namun malam ini kiranya kami boleh belajar dari Dania bagaimana menempatkan engkau sebagaimana Allah yang semestini Tuhan pencipta langit bumi dengan segala isinya ini kami tidak meminta namun kami percaya jadilah kehendakmu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami di dalam nama Yesus kami berdoa amin saudara yang dikasih Tuhan percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan Tuhan mengerti akan setiap pergumulan kita mari kita belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai Tuhan di dalam hidup kita Raja di dalam seluruh perjalanan kehidupan yang kita alami dan percaya Tuhan sanggup menolong setiap kita selamat malam selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati